Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Hai jumpa lagi di video kali ini saya mau berbagi ya di sini saya mau sharing tentang bahayanya jika kabel netral itu yang turun ke saklar ya bukan kabel yang fasa atau yang ada apinya nah disini akan saya jelaskan secara simple saja ya biar kalian mudah memahami Oke ya di sini sudah saya siapkan ya instalasi dengan saklar satu lampu ya sekarang kita akan nyalakan dulu kita akan nyalakan dulu untuk MCB sini MCB akan kita on-kan saya akan coba tekan saklar di sini lampunya menyala kita posisikan atau kita balik ya saklarnya ya kawan-kawan Nah di sini yang masuk ke saklar itu kabel yang warna biru atau kabel netralnya ya kita matikan saklar dulu ya di sini saklar posisi off nah akan tetapi jika pemasangan yang salah seperti ini ya itu di bagian fitting lampu ya ini pasti masih ada api atau ada setrumnya nih kita tes ya di bagian kabel fitting lampu ya untuk keduanya ini menyala api Hai jadi ini untuk pemasangan yang salah seperti ini ya di mana kabel fasa yang langsung ke lampu sedangkan netral yang turun ke saklar nah hal seperti ini sangat berbahaya sekali ya bagi orang yang awam tentang kelistrikan ya Nah misal jika kita ingin ganti lampu nih misalkan dengan pemasangan instalasi yang salah seperti ini otomatis nanti kita bisa tersengat listrik atau ke setrum ya jika kita tanpa sengaja pegang ulir dari lampu nah bagian ulir lampu ini nah karena di bagian fitting lampu ini masih ada api atau ada setrumnya ya karena pemasangan instalasi yang salah dimana ini fasa yang langsung ke fitting lampu otomatis fasa tidak terputus di saklar karena yang turun ke saklar itu kabel netralnya jadi hal seperti ini jangan sampai salah pemasangan kabel-kabelnya ya nih yang turun ke saklar itu harus kabel fasa atau kabel yang ada apinya bukan kabel netral seperti ini nah ini kita akan perbaiki ya kawan-kawan ini kita akan lepas semua nah kawan-kawan untuk mcb disini saya tidak matikan ya walaupun saya pegang kabel yang hitam ini ya kabel yang ada apinya saya enggak keturun ya karena saya disini pakai sepatu Nah kalau kawan-kawan jangan takut disini bisa matikan dulu semua mcb bagi yang di KWH meter maupun mcb di dalam rumah Hai agar biar aman ya jangan tiru cara yang seperti saya praktekan ini karena disini saya pakai sepatu jadi saya aman disini ketika memegang kabel yang ada api atau ada setrumnya tanpa mematikan mcb yang ada di dalam rumah atau di KWH meter oke ya disini fasa kita turunkan ke saklar lalu keluaran saklar ke lampu nah dari mcb ini untuk kabel netralnya kita langsung pasang ke netral fitting lampu Nah jadi pemasangan instalasi yang benar itu seperti ini ya Hai sekarang kita akan coba sekali lagi ya kawan-kawan Oke ya kawan-kawan untuk instalasi disini sudah kita perbaiki disini lampunya menyala ya kita on offkan saklar lampunya sudah berfungsi ya Nah disini kan sudah kita benai semuanya instalasinya ya Nah di bagian fitting lampu untuk kedua kabelnya sudah tidak ada api atau setrumnya karena disini fasa yang turun ke saklar jadi ketika saklar off sudah enggak ada strum atau api yang ke fitting lampu jadi aman ya kawan-kawan Hai nah selanjutnya untuk tips tambahan ya untuk pemasangan kabel yang ke fitting lampu ya Nah untuk pemasangan kabel yang ke fitting lampu usahakan fasa di bagian titik tengah lalu ulir dari fitting ini untuk kabel yang netral ini usahakan ya pemasangan kabel fasa dan netral yang ke fitting lampu itu yang titik tengah untuk kabel fasa dan ulir dari fitting lampu itu untuk kabel netralnya jadi jangan sampai salah memasang Oke ya teman-teman sekian dulu sharing-sharing dari saya ya mengenai bahayanya kabel netral yang turun kesaklar bukan kabel yang fasa atau ada apinya semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati